Intro Terima kasih Anda masih bersama kami bagi Anda yang baru saja bergabung. Kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pihak Kampus Universitas Prima Indonesia Medan Klarifikasi Keberadaan Jasad Manusia yang ditemukan di kampus merupakan kadhaver penelitian. Pencarian 10 korban longsor di desa Simangulampe, Humbang, Hasundutan kembali diperpanjang 3 hari. Beribuan dukungan datang untuk 3 pasang Capres-Cawpres 2024 dari berbagai daerah. Kita ke informasi selanjutnya. Pencarian 10 korban longsor di desa Simangulampe, Humbang, Hasundutan kembali diperpanjang 3 hari. Permintaan perpanjangan waktu pencarian diminta oleh pihak keluarga korban longsor kepada pihak Basarnas. Fokus pencarian korban longsor di desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang, Hasundutan untuk kedua kalinya diperpanjang 3 hari dari waktu yang direncanakan dihentikan, yaitu pada 11 Desember. Hal ini dikarenakan 10 warga yang hilang akibat longsor belum juga ditemukan. Pihak Basarnas, TNI Polri, dan Relawan Danau Toba masih terus mengitari Danau Toba untuk proses pencarian warga sejak pagi hingga sore hari. Pencarian dilakukan baik di darat maupun di perairan yang dilakukan oleh tim penyelam dari Basarnas dan Polair Polda Sumatera Utara. Sektor 3 juga kami masih bekerja dengan menggunakan alat berat dan juga anjing peracak juga kami tetap menggunakan setiap hari. Penyelam kita masih berjalan dari Basarnas yang ada 6 penyelam untuk hari ini. Pencarian selama beberapa hari ini difokuskan pada perairan Danau Toba untuk mencari korban sekaligus mengangkat puing bangunan dan pohon dengan eskavator. Enas Mara melaporkan dari Kabupaten Humbang, Hasundutan. Sekelompok perempuan di Sumatera Utara membentuk kelompok perempuan Indonesia Pili Ganjar atau disingkat Pijar. Mereka menggelar deklarasi, memberikan dukungan ke Capres dan Capres nomor urut 3. Ganjar Pranowo Mahfud MD pada Pilpres 2024 mendatang. Ribuan perempuan dari sejumlah daerah di Sumatera Utara yang mengatasi namakan perempuan Indonesia Pili Ganjar atau Pijar menggelar deklarasi dukungan ke Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pilpres 2024 yang digelar di Gedung Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia, Jalan Proklamasi Kota Setabat, Kabupaten Langkat. Acara deklarasi Pijar sumut ini diawali dengan sambutan dari Siti Atiko Suprianti yang merupakan istri Ganjar Pranowo yang menyapa ribuan pendukung melalui video Zoom dan dilanjutkan dengan pengukuhan pengurus Pijar di wilayah Sumatera Utara periode 2024 hingga 2029. Setelah dikukuhkan, dilanjutkan dengan deklarasi pengurus Pijar sumut untuk memenangkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Perempuan Indonesia Pili Ganjar di Sumatera Utara ini adalah relawan yang dibentuk oleh ibu-ibu atau perempuan untuk mendukung Gajar Mabuk. Kenapa kami mendeklarasikan diri? Karena kami yakin Pak Gajar Mabuk lah yang bisa meneruskan pembangunan yang sudah dilakukan Bapak Jokowi ke depan. Kami setelah membaca visi-visinya terutama soal perempuan dan anak akan membangun sektor kesehatan, pendidikan, dan memberikan kesempatan yang besar terhadap perempuan. Dalam kegiatan ini juga dihadiri para calon anggota legislatif tingkat pusat dan daerah serta para kader dari partai pengusung. Omat Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Luapan semangat pendukung juga tampah dari pendukung calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di Jambi dan nomor urut 2 Prabowo Supianto di Magelang. Berikut informasi selengkapnya. Kota Jambi menjadi daerah kedua yang dikunjungi calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan usai debat capres perdana selasa lalu. Kedatangannya di Bandara Sultan Tahasyaifuddin Jambi disambut antusias para pendukung dan relawan. Simboli selendang batik hingga lacak alias ikat kepala khas Jambi dipakaikan kepada Anies sebagai sambutan selamat datang. Kita ada di pasar dan nanti ada diskusi desakanis. Jadi kita ingin menyampaikan kepada masyarakat Jambi gagasan perubahan dan juga mendengar aspirasi dari masyarakat di Jambi. Di sela-sela jadwal kampanye, calon presiden Prabowo Subianto menghadiri reuni alumni Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah pada Rabu Siang. Disambut Jenderal Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono. Kehadiran Prabowo tak hanya diisi dengan ramah tamah dan makan siang bersama. Capres nomor urut 2 itu juga tak segan ikut bernyanyi dan berjoget bersama. Dalam sambutannya, Prabowo berpesan kepada Taruna dan Taruni Akmil untuk ikhlas dalam mengabdi dan siap berkorban bagi bangsa dan negara. Saudara-saudara, para Taruna-Taruni ikhlas, di saat kita masih muda, tidak punya apa-apa, kita siap memberi harta kita, milik kita yang paling berharga, yaitu jiwa raga kita. Kita siap memberikan perangkatan yang berharga. Tim Liputan melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat melaksanakan rapat koordinasi persiapan pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara. Hasil rekrutmen anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dan petugas ketertiban akan ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat melaksanakan rapat koordinasi persiapan pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara Pemilihan Umum 2024. Kegiatan digelar di Aula Salah Satu Resto di Jalan Zainul Arifin, Kota Setabat, Kabupaten Langkat. Selain itu, KPU Kabupaten Langkat nantinya juga akan melaksanakan rekrutmen anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara sebanyak 21.889 orang dan 6.254 petugas ketertiban pemilu tahun 2024. Rekrutmen ini akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2023 dan akan ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024 mendatang. Rabat koordinasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman terkait regulasi atau aturan yang akan digunakan dalam pelaksanaan rekrutmen KPPS. Dikoordinasikan terkait dengan ketersediaan limas kita yang masing-masing kebutuhannya 2 orang setiap TPS. Mengingat jumlah TPS kita yang cukup banyak ya, 3.120 TPS, apabila dikalikan yang 7, maka ada sebanyak 21.889 petugas KPPS yang akan kita rekrut. Ditambah lagi ketersediaan 6.254 petugas limas yang akan disediakan oleh pihak Satu PP. Diharapkan seluruh stakeholder dan masyarakat luas dapat terus mengawal dan menjaga proses dari tahapan pemilu agar tercipta demokrasi yang damai dan aman. Omat Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dali Serdang menerima logistik surat suara pemilu 2024 untuk DPRD sebut tiga dengan mendapat pengawalan ketat dari personil kepolisian. Petugas KPU berharap pelaksanaan pemilu dapat berjalan baik tanpa ada kerusuhan apapun. Sebanyak 2.928 boks berisi surat suara pemilihan tiba di Gudang KPU Dali Serdang, Jalan Karya, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Dali Serdang. Seluruh surat suara ini diangkut menggunakan tiga unit ruk boks logistik pemilu dari pos Indonesia. Dalam proses bongkar muat surat suara ini turut dikawal dari personil kepolisian bersenjata lengkap, yaitu dari Polresta Dali Serdang. Selain itu, proses bongkar muat juga disaksikan bawaslu. Masuknya surat suara untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara ini lebih cepat dari jadwal yang ditentukan. Surat suara yang telah diterima kedepannya akan langsung dijadwalkan untuk dilakukan penyusunan dan lipat yang kemudian akan didistribusikan. Banyak 2.098 box dengan jumlah 1.463.917 eksemplar. Itu ditambah dengan 1.000 surat suara pemilihan ulang. Ini jenis surat suara apa? Ini jenis surat suara untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara 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 Utara. Petugas KPU berharap pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang dapat berjalan dengan baik dan tanpa ada kerusuhan apapun. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Dan laporan tersebut mengakhiri berita medan hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.